Pemirsa gaji untuk para aparatur sipil negara atau ASN TNI Polri bakal naik 8% pada 2024 sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi Dodo saat pidato RUU RAPBN 2024 di gedung DPR. Terkait hal tersebut, Gubernur Jambel Haris mengatakan kenaikan gaji dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2024 sudah relevan dengan situasi perekonomian saat ini. Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo dalam penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBN dan penyampaian Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Jakarta menyebutkan dalam RAPBN 2024 diusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk aparatur sipil negara ASN Pusat dan Daerah, TNI dan Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Menanggapi hal itu, Gubernur Jambel Haris mengatakan mendukung kebijakan pemerintah pusat tersebut. Menurut Al Haris, kenaikan gaji bagi ASN dan pensiunan sudah sesuai dengan kondisi perekonomian saat ini. Al Haris juga berharap ASN dapat meningkatkan kinerja dengan adanya perbaikan penghasilan tersebut. Nah, kalau diikuti dengan harga-harga barang, tentu sudah relapan lah, sudah wajar ada kenaikan-kenaikan gaji ASN kita. Karena harga-harga barang berkontuasi, inflasi pun dijaga betul. Nah, kita berharap dengan kenaikan ini juga menambah semangat baru dari ASN di Telang Pusat. Sementara terkait dana transfer daerah, Gubernur Al Haris juga berharap ada kenaikan baik dana alokasi khusus di AK atau dana belanja lainnya sehingga bisa membantu mempercepat pembangunan di daerah Jambi khususnya. Rian Chen Chen, Jek TV, Melaporkan